Intro Renovasi Stadion Harapan Bangsa di Provinsi Aceh semakin mendekati tahap akhir menjelampekan olahraga nasional ke-21 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 ini dilansir dari Time News The Code.id menyebutkan stadion ini yang juga akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Sumatera Utara terus mematangkan persiapannya untuk menjadi venue utama pada upacara pembukaan pada tanggal 8 September mendatang Saat ini, progres renovasi Stadion Harapan Bangsa telah mencapai lebih dari 83,33 persen beberapa aspek penting dari renovasi yang sedang berlangsung seperti pemasangan kursi penonton yang hampir rambung kursi-kursi ini dirancang dengan pola dan kombinasi warna merah dan oranya yang estetik meningkatkan tampilan stadion sekaligus memastikan penyamanan bagi para penonton kemudian lapanan rumput stadion yang telah tumbuh hijau merata menandakan bahwa infrastruktur dasar stadion telah siap digunakan lalu ada atap tribun timur konstruksi atap di tribun timur masih dalam tahap penyelesaian pekerjaan ini diharapkan dapat selesai tepat waktu untuk mendukung acara olahraga yang akan datang tidak tertinggal pemasangan pencahayaan lapangan juga sudah menggunakan lampu LED terbaru tentunya memenuhi standar internasional yang akan meningkatkan kualitas visual dan pengalaman penonton di stadion nantinya begitu juga kursi VIB dan fasilitas pemain telah dirancang dengan standar internasional kursi pemain dan bangku cadangan juga dibuat untuk memberikan kenyamanan masimal memastikan bahwa semua fasilitas di stadion memenuhi ekspektasi tinggi setelah renovasi selesai stadion harapan bangsa diharapkan dapat menjadi salah satu stadion bertaraf internasional di Indonesia dan setara dengan stadion-stadion berkelas di belahan dunia lainnya selamat menikmati